Hai Bebel itu kan hanya untuk orang Kristen kalau non-Kristian itu sulit mengertinya susah gitu loh makanya sering dibilang kontradiksi lah sudah diroba-roba lah ya macam-macam itu enggak karena nggak ngerti kan orang Kristen yang paling banyak di dunia ini yang percaya gitu loh jadi aneh kalau sampai apa dianggap salah gitu ya makanya sebenarnya jangan dibaca karena itu hanya untuk orang Kristen aja kalau hanya untuk komentar nyala-nyalakan ya emangnya orang Kristen itu bodoh semua ya kan Coba kita rendungkan deh gitu jadi itu hanya untuk orang Kristen orang hanya orang Kristen yang bisa mengerti isi Bebel itu yang menurut non-Kristian tuh tidak benar ada kontradiksi itu hanya itu karena memangnya untuk orang Kristen jadi kalau non-Kristian baca jadi masalah untuk memahami gospel eh Pak Martinale sebenarnya pijakannya itu apa gitu loh kalau Al-Quran kan jelas Hai pijakan untuk memahami Al-Quran itu diantaranya harus bisa makhraj huruf harus bisa mengenal eh tanda baca di dalam eh original teksnya kemudian mampu memahami bisa mengerti daripada apa yang tertuang di dalam original teksnya kemudian pijakannya untuk memahami itu ada ilmu asbabul Nuzul ada kemudian Nahu Sorab ada Balagah ada Irab dan seterusnya Nah kalau dalam memahami gospel yang hanya terjemahan itu apa pijakannya Pak Coba Pak Martinale terangkan selama ini kan sudah terjadi perdebatan-perdebatan di dunia ini ya tentang apa pemahaman Bebel itu atau gospel itu menurut anda lah apapun kata anda bukan persoalan bagi kita ya karena Bebel itu satu-satunya kitab suci yang mula-mula di dunia ini itu pertama itu supaya anda tahu Bebel itu kitab suci yang mula-mula pernah ada di dunia ini yang dihadirkan oleh Yahweh Tuhan yang mula-mula ada di dunia ini yang mencipta dan menjelaskan segala sesuatu secara sempurna lengkap mendetail bahkan berurutan itu nggak ada kitab lain yang sehebat Bebel itu nggak ada nah selalu bagaimana kita memahaminya di dalam itu ada berbagai pemahaman-pemahaman yang menyangkut masalah-masalah kiasan ya masalah-masalah pemahaman rohani ya makanya itu dipelajari kalau dalam Islam seperti ada katakan ada asbah munojonya di dalam Kristen juga ada namanya pengantarnya itu ada sehingga bagaimana orang bisa mengerti tiap-tiap ayat itu apa latar belakangnya itu apa sehingga maksud daripada itu apa itu nanti terjawab semua itu makanya kalau dapat kritikan dari saudara-saudara yang Islam ini kita cuma ketawa aja disitulah keterbatasan kalian bilang Al-Quran punya ini punya asubu menujur punya ini punya ini nah kalian tidak anggap bahwa Bebel itu lebih daripada itu nah kalian sendiri tersandung wajah Bebel ya itu kalian tersebutnya kalian selama ini kan tersandung ini terjadi pernebatan di mana pertanyaan hal yang ini diulang-ulang Yesus bukan Tuhan segala macam kita ini kan juga manusia juga belajar dengan otak dengan pikiran dengan segala macam ya profesor, doktor, sebuah akli ada di dalamnya lihat dari segala segi itu ada orang Kristen itu paling banyak di dunia ini yang pintar-pintar itu ya jadi anda harus juga mikirkan itu makanya kalian tersandung setiap baca Bebel itu tersandung karena memang itu tidak bisa dipahami oleh non-Kristen nah seperti anda ada asubu menujurnya itu kan yang tahu hanya orang Islam kan orang Kristen tidak tahu itu begitu pun dalam membaca Bebel non-Kristen tidak akan tahu bagaimana memahaminya makanya kita sering ketemu apa ya pertentangan-pertentangan atau kritikan-kritikan ya bahkan bukan hanya kalian aja kalian ini kan cuma niru-niru dari profesor doktor yang kritik-kritik pertama Alkitab Bebel ini adalah profesor doktor profesor doktor yang kalian cuma-kalian cuma ngutip dari situ aja ini sudah diterjawab dari zaman dulu itu sudah terjawab makanya kita sekarang bicara itu enteng-enteng aja makanya saya katakan bahwa kalau bukan orang Kristen tidak akan mengerti orang Kristen sendiri kalau tidak sungguh-sungguh juga tidak akan mengerti baik Pak Martin terima kasih atas paparannya ya Bapak mengatakan bahwa di dalam memahami gospel itu harus melakukan pendekatan dimana yang bisa memahami itu hanya orang yang orang Kristen lalu mencoba mengaitkan bahwa memahami gospel itu atau Alkitab itu atau Bebel itu harus melakukan pendekatan akal sementara Pak Martin Ali itu dikenal dengan orang yang anti terhadap akal sehat nah supaya kita tidak berbelit-belit Pak saya ingin Bapak menjelaskan tentang pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3 dimana disana Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang ada di langit yang kemudian diganti menjadi di surga hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar nah coba Anda terangkan kepada saya apa maksud dari pernyataan Yesus tentang satu-satunya Allah berarti kalau satu-satunya kan berarti tidak ada yang lainnya tidak ada bandingannya nah pernyataan Yesus itu menurut pemahaman Pak Martin sekaitan dengan kaida ilmu yang Anda miliki tentang gospel saya ingin Bapak menjelaskan menjabarkan kaida ilmu apa yang Anda gunakan untuk menelaa pernyataan Yesus bahwa orang Yahudi itu mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar silakan begini ketika Anda mengatakan apa pendekatan yang saya gunakan saya bilang tadi begini saya saya belajar dari orang yang mempelajari tentang alkitab ini dan dia memberi garis besarnya itu kenapa ketika dalam tafsir-tafsir ayat tertentu itu setidaknya ya kami harus merujuk kembali kepada para ahlinya itu sehingga kalau saya boleh katakan ketika kita bicara dialog tentang agama ini ya kami tidak ada kop NTSI langsung untuk menjelaskan apa makna yang terkandung dari ini ini bunyinya ini tidak tetapi garis besar tentang pemahaman-pemahaman di dalam injil setidaknya kami dapat dari mereka yang mempelajari ini yang sudah dikategorikan ahli ya kebetulan saya dibimbing oleh seorang pakar dalam injil yohanes jadi setidaknya dia memberi gambaran-gambaran tentang apa itu injil pembelajarannya tentang pendekatan penggedata pendekatan itu banyak kritik pendekatan retorik habis ada tinjauan dari apa teologis bibelisnya habis tentang apa nama eksekit murninya bagaimana maksudnya pengertian harafiannya bagaimana yaitu hanya belajar dari mereka ini tetapi kalau Anda mengatakan saya bagaimana mampu menafsirkan ayat ini itu bukan kapasitas saya mereka mempunyai istilahnya ada ada orang-orang tertentu yang sudah digolongkan sebagai ahli tafsir mereka yang mempunyai kemampuan untuk menjelaskan itu tetapi kami disini mampu menggambarkan garis besarnya tentang apa itu injil saya pikir juga pengetahuan kami tentang apa maksudnya gambaran-gambaran garis besarnya tentang injil itu apa sudah memadai untuk istilahnya bisa berdialog menjelaskan tentang apa tentang iman kami tentang injil kami seperti itu baik bang Yerhanes Yusuf saya sangat paham apa yang abang jelasin nah dengan kata lain bahwa pemahaman saya selama ini bahwa orang Kristen itu memahami hanya melalui terjemahan itu ternyata salah dan keliru karena menurut penjelasan abang tadi abang juga mempelajari apa abang mendapatkan ilmu dari orang yang ahli di dalam menafsirkan dalam memahami kaidah yang ada di dalam kitab Anda nah karena itulah kemudian saya ingin tahu Pak pembahasan atau penjelasan atau kaidah-kaidah pendekatan ilmu yang diajarkan oleh para ahli kepada abang ketika ayat yang menerangkan bahwa Allah adalah satu yang dikuatkan dengan pernyataan Yesus inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar nah saya ingin tahu dari abang ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu yaitu mereka mengenal engkau nah engkau disini menurut pemahaman para para ahli yang abang sebutkan tadi engkau disitu siapa apakah Yesus atau pribadi lain silahkan bang jul baca saya yang di atas itu coba baca jawaban saya sama handi itu sama dengan pertanyaan anda itu ya pertanyaan handi seperti itu yang sudah saya jawab di atas anda buka aja itu baca tentang Yohanes 17 3 ingat saya tekankan saya pertama itu bahwa disana ada hidup kekal ya ingat itu jangan lupakan itu hidup kekal itu hanya dilakukan oleh Tuhan Trinitas jadi Yohanes 17 3 hanya berbicara dari Tuhan Trinitas hidup kekal itu hanya bisa dijamin oleh Tuhan Trinitas kedua tentang Allah yang benar yaitu Yahweh Yahweh yang ada Trinitas yang punya karya penyelamatan Yesus itu adalah firman itu sendiri yang diutus sehingga semua itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri pekerjaan Yahweh itu sendiri itu ayat 17 3 Yesus itu adalah Yahweh sendiri yang jadi manusia untuk mengenapi jadi penyelamatan itu di dalam Kristen itu luar biasa dilakukan oleh Tuhan sendiri bukan oleh siapa-siapa ya tidak ada di lain Tuhan yang memastikan keselamatan tidak ada ini supaya Anda tahu itu saya jelaskan juga sama Handi di atas itu jadi yang menjamin penyelamat kepastian keselamatan hanya Tuhan Trinitas makanya di ayat 17 17 dia awali dengan kata hidup kekal itu jadi kalau ada coba ada kan orang cukup mengerti coba perhatikan baik-baik hidup kekal itu dari mana tidak ada jaminan hidup kekal dari Tuhan yang lain itu tidak ada hanya dari Yahweh saja itu kalau yang Pak Marten jabarkan ini kan ini asumsi yang berandaskan kepada konsep Trinitas sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep itu karena itulah kemudian saya ingin Anda menjelaskan kaida yang tertuang di dalam Yohannes 17 ayat 3 itu maksudnya apa berdasarkan dengan kaida yang termuat di dalam kitab Pak Marten bukan asumsi ketika kita berbicara mengenai hidup yang kekal menurut yang digambarkan oleh Yesus maka disitu Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka yaitu kan dijelaskan oleh Yesus yaitu apa hidup kekal itu menurut Yesus yaitu hidup kekal menurut Yesus yaitu bahwa mereka mengenal engkau nah sekarang coba Anda terangkan kepada saya siapa engkau yang dimaksud oleh Yesus itu silahkan itu jelas disitu untuk menanggapi apa tadi yang bilang mempunyai hidup ke engkau maksudnya sesuatu yang lain ya memang disitu merujuk kepada Allah Allah Bapak yang dalam kami sehingga di Kristen itu ada ada rumusan teologis yang nantinya berkembang pada tri tunggal itu ya Yesus sering mengatakan Allah Bapak apa ya itu pribadi yang lain dari Yesus oke terima kasih atas jawabannya ya jadi Abang mengakui bahwa kata engkau di dalam ayat Yohanes 17 3 itu bukanlah Yesus tetapi pribadi lain nah sekarang saya ingin tanya kepada Abang ini sederhana aja karena Abang kan sudah menerima kaedah-kaedah pendekatan ilmu terhadap kitab Abang melalui para ahli nah artinya konsep itu tertuang sekarang di dalam keilmuan Abang tentang gospel tentang Alkitab inilah hidup yang kekal itu apa itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau nah kata engkau itu menurut Abang bukan Yesus tetapi pribadi yang lain pertanyaan saya berapa Tuhan Abang kalau yang disebut disini engkau bukan Yesus tetapi pribadi lain dan Yesus juga adalah pribadi lain pertanyaan saya Tuhan Abang itu ada berapa silahkan saya sudah mulai mengerti apa yang ingin Anda sampaikan terutama tentang Tuhan dalam kekristianan yang dikenal dengan tritunggal atau trinitas yang biasa orang bilang itu di dalam kekristianan Tuhan itu Esa Esa dalam hakikat dan hadir di dalam sejarah manusia atau yang dapat dikenal manusia dalam tiga pribadi ini rumusan ini muncul ketika mulai ada bidat-bidat yang berkembang di dalam kekristianan sehingga para teolog-teolog kristian berusaha merumuskan ini mungkin abad kedua abad ketiga trinitas ini dirumuskan sebagai satu rumusan tentang Allah yang Esa di dalam kekristianan yaitu Bapak Putra dan Roh Kudus seperti itu berarti kalau itu adalah rumusan dari orang yang hidup pada abad kedua dan abad ketiga berarti apa yang diajarkan oleh Yesus pada abad pertama itu tidak sesuai dengan apa yang Anda imani sekarang kaitannya dengan trinitas ataupun tritunggal kenapa karena hal itu nanti dirumuskan pada abad kedua atau abad ketiga tepatnya di konsulinesia tahun 325 masehi nah itu menurut prinsip-prinsip yang kemudian dirumuskan oleh Kristen oleh gereja nah sekarang bagaimana pemahaman abang terhadap pernyataan Yesus itu sendiri bahwa hidup kekal itu adalah bahwa mereka murid-murid Yesus Bani Israel mengenal engkau mengenal engkau disitu mengenal Allah sebagai esensi yang dikatakan satu-satunya tidak ada esensi lain tidak ada pribadi lain hanya engkau satu-satunya nah coba Anda keluar dari konsep perumusan yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja awal mula kalau Anda keluar dari konsep prinsip itu rumusan-rumusan itu apa yang Anda pahami terhadap apa yang dituangkan oleh Yesus di dalam ayat-ayat ini di dalam ayat ini inilah hidup yang kekal itu satu yaitu mereka dua mengenal engkau tiga satu-satunya empat Allah lima yang benar enam jadi kaidahnya ada enam inilah hidup yang kekal satu yaitu bahwa mereka dua mereka ini pasti bukanlah yang menyusun rumusan-rumusan itu karena rumusan-rumusan yang kemudian muncul itu adalah rumusan tiga di dalam satu sementara yang ada di sini adalah mereka mengenal engkau satu-satunya bukan tiga-tiganya tetapi satu-satunya nah terlepas daripada rumusan yang Bang Yusuf imani coba apa yang anda paham tentang pernyataan Yesus ini hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar apakah satu-satunya itu merujuk kepada tiga-tiganya silahkan begini ya kalau bisa saya jelaskan karena itu saya dari awal pertama itu saya lebih suka berbicara dengan orang yang pernah mempelajari filsafat atau setidaknya mampu berpikir abstrak sehingga konsep trinitas ini sangat 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 maksudnya sangat gamlang kita lihatnya sangat terang di dalam pemikiran pemikiran apa filsafat kalau ini tentang ide tentang apa itu semua bisa bisa nyambung untuk dijelaskan kalau bagi saya ketika harus keluar dari trinitas dan melihat itu saya melihat oke ya memang bahkan menurut itu istilahnya dari ini saya soluti dari Injil Yohanes dalam Injil Yohanes itu Yesus bukan dia mau mengidentifikasi dirinya sebagai Tuhan maksudnya dia tidak mau mengidentifikasi dirinya tentang itu tetapi kenapa Yesus dipandang sebagai Tuhan oleh umat Kristen itu saya sudah dari awal sudah jelaskan jadi penjelasan penjelasan saya ketika saya berbicara entah mungkin dengan Anda atau dengan hearing atau ada ada saya keluarkan VN-VN saya semuanya itu tetap yaitu bahwa pernyataan di dalam Injil tentang Yesus Bapak itu memang beda satu dalam hakikat ini maksudnya satu mereka ini memang adanya itu satu sebagai esensi galahan ingat satu asa satu-satunya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu satu jangan mengkakukan Tuhan dalam satu jika Tuhan itu satu kaku dalam dirinya bagaimana relasi akan terjadi disini begini saya mau ungkapkan ketika Anda bisa memahami tentang pelajaran pelajaran filsafati itu setidaknya gambaran-gambaran tentang ide logos tentang forma akan menjelaskan ini dengan sangat mudah kenapa saya bilang dengan sangat mudah karena memang di dalam merumuskan teologi trinitas ini oleh para bapak gereja itu bukan asal rumusan saja tidak indikasi indikasinya semua ada di dalam injil itu itu yang perlu Anda ketahui bahwa trinitas itu bukan asal ini tetapi indikasi yang ada di dalam injil itu dan dirumuskan bukan hanya dengan karena keterpaksaan merumuskan itu tidak dengan refleksi yang mendalam akhirnya mencapai satu konsep tritunggal asal dalam tiga pribadi kalau bagi saya sangat-sangat tidak sesuatu yang menghirankan yang saya herankan ketika Tuhan kita kerdilkan kaku dalam satu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan bisa dikakukan dalam satu ingat baik-baik itu kenapa saya sering katakan saya belum pernah menyerang konsep satunya Tuhan karena satu di dalam kealahan bukan sama dengan satu di dalam ruang dan waktu oke sampai sini dulu bang Yerhades Yusuf terima kasih atas penjelasan abang saya paham kok ketika kita berbicara mengenai filsafat ngerti sekali saya ketika kita itu mengkaji filsafat untuk kemudian mendudukkan esensi sang pencipta itu artinya gini saya minta anda menjelaskan konsep diluar daripada prinsip filsafat itu karena saya tahu adanya trinitas adanya ajaran-ajaran trimurti kemudian penyembahan terhadap mitra osiris bakus krisna lalu kemudian horus pedon seus dan seterusnya itu semua berasal daripada agama filsafat hindu agama filsafat bagaimana kemudian mereka bisa menyatu dengan bu alam itu karena filsafat mereka berfilsafat tentang ketuhanan bagaimana kemudian Tuhan itu dianalogikan sebagai tubuh Tuhan Tuhan kesuburan adalah kaki Tuhan mitra adalah tanah Tuhan osiris adalah udara yang berkuasa di udara Tuhan ini adalah yang berkuasa terhadap padi Tuhan ini adalah yang berkuasa terhadap perempuan Tuhan ini Dewa ini adalah yang berkuasa terhadap laki-laki ini yang berkuasa tentang laut dan seterusnya itu filsafat itu dan satu hal yang perlu abang pahami yang saya pertanyakan disini adalah apa yang diajarkan oleh Yesus bukan apa yang dipahami oleh Kristen terhadap agamanya bukan kalau Kristen saya tahu itu adalah agama filsafat bagaimana mereka memikirkan sampai ke akar-akarnya tentang Tuhan tentang sang dewa atau sang pencipta saya paham itu tapi kan yang saya ingin dijabarkan itu adalah konsep yang diajarkan oleh Yesus yang menurut pemahaman saya melihat daripada sudut pandang yang nyata bahwa Yesus itu mengajarkan engkau disitu bukan dirinya dan itu abang sudah akui bahwa kata engkau di dalam Yohanes 17 A3 itu itu adalah pribadi yang lain diluar daripada Yesus ya menariknya disini adalah ketika Yesus mengatakan esensi lain pribadi lain itu adalah satu-satunya Allah yang benar di waktu yang sama Yesus pun menerangkan siapa dirinya sebagai konsep untuk menemukan hidup yang kekal apa itu ketika Yesus mengatakan engkau adalah satu-satunya Allah yang benar Yesus menerangkan justru dirinya adalah yang diutus oleh sang engkau yang adalah satu-satunya berarti ketika kemudian ini dikaji ditelaah ditelan dengan menggunakan konsep filsafat berarti harusnya Yesus mengatakan disitu bukan satu-satunya Allah yang benar tetapi tiga-tiganya atau empat-empatnya bahkan boleh saja tujuh-tujunya adalah Allah yang benar nah lalu kemudian ketika Anda tidak mengkaji Anda tidak menelaah Anda tidak mengimani Anda tidak mempelajari konsep yang diajarkan oleh Yesus dengan sudut pandang filsafat maka Anda tidak akan pernah bisa menyatakan Yesus itu adalah Tuhan kalau Anda mengkaji ajaran Yesus berdasarkan ajaran Yesus maka tentu Anda tidak akan pernah mengakui Yesus itu adalah Tuhan kenapa karena jelas secara literal fakta di lapangan sejarah menurut menukilkan bahwa Yesus itu adalah manusia Yesus itu adalah utusan Allah Yesus itu adalah Rasulullah Yesus itu adalah Nabiullah itu fakta dan tidak bisa Anda akal-akalin di situ tapi ketika Anda mencoba untuk menelan sisi kemanusiaan Yesus ada sisi ketuhanan dengan menggunakan filsafat maka disitulah kemudian Anda akan menemukan diri Anda berseberangan dengan Yesus Anda mengkaji penjabaran-penjabaran Yesus dengan kacamata filsafat sementara jelas dalilnya jelas teorinya jelas prakteknya dimana Yesus menteorikan dan mempraktekkan dirinya adalah manusia dirinya adalah utusan Tuhan dan dia bukan Tuhan kan gitu makanya saya katakan kepada Anda ketika Anda sudah mengakui bahwa kata engkau di situ merujuk bukan kepada pribadi Yesus maka pertanyaan saya yang belum Anda jawab ada berapa Tuhan Anda Anda tidak bisa menjawab itu kan kenapa karena Anda menuhankan sosok yang banyak sehingga Anda alergi dengan pernyataan satu-satunya maunya Anda itu diganti menjadi tiga-tiganya dan gitu sehingga untuk mendudukkan kemudian Yesus menjadi Tuhan dimana Yesus sendiri sudah mengakui dirinya bukan Tuhan Anda mencoba untuk menggunakan filsafat dan memang saya tahu filsafat himne plato filsafat yunani itu adalah konsep iman konsep kepercayaan bukan iman konsep kepercayaan yang menganut politeisme banyak dewa banyak sembahan seperti itu bang nah sekarang pertanyaan saya Tuhan Abang itu ada berapa silahkan karena ini pertanyaan yang bagus ya apakah kita percaya Yesus kita masuk sorga Yesus datang memang untuk itu karena tanpa Yesus semua orang itu pasti ke neraka gitu tanpa Yesus itu semua orang pasti ke neraka makanya dia katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak tanpa melalui aku tidak ada seorang pun sampai kepada kebenaran kalau tidak melalui aku tanpa orang sampai ke sorga tanpa melalui aku jadi itu pasti jadi mengenal Yesus itu supaya pasti ke sorga karena Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia ciptaannya itu kan diciptakan oleh Yahweh itu sendiri lalu dia mengutus Yesus firmannya itu diutus dari manusia untuk menyelamatkan umat ciptaannya tentu yang mau yang mau percaya kalau tidak mau percaya silakan cari jalan sendiri tapi kalau mau percaya sama Yahweh dengan Yesus sebagai utusannya dia akan selamat pasti selamat tinggal kita milih kita milih bandingkan mana yang lebih benar dari mana kalau Yesus ditolak tidak apa-apa kita pilih yang lain yang lebih menjamin tapi Yesus itu satu-satunya yang menjamin kepastian keselamatan makanya Yesus mengatakan dionesia 16 akulah jalan dan kebenaran dan hidup hanya satu-satunya itu nah ini ya seperti itu terima kasih Pak Martin sepintas kalau kita dengarkan pernyataan-pernyataan Pak Martin ini itu menggoyahkan ya langit ketujuh Pak Anda mengatakan Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup jalan kebenaran dan hidup tetapi pada hakikatnya Bapak justru tidak menjadikan Yesus itu sebagai jalan tidak menjadikan Yesus itu sebagai keselamatan dan tidak menjadikan Yesus itu sebagai tujuan hidup sekarang Anda mengatakan ketika orang percaya kepada Yesus maka disitulah orang itu akan terselamatkan nah yang ingin saya Anda menjelaskan disini supaya tidak ambigu gitu loh yang Anda maksud percaya Yesus itu apanya perkataannya ucapannya perintah perintahnya atau posisinya yang sudah dilantik menjadi Tuhan coba Pak Martinale jelaskan silahkan begini ya sur yang saya maksud dalam ketika Anda mengatakan mencoba keluar daripada konsep trinitas yaitu makanya saya mengajak suka kalau orang belajar tentang filsafat yang pernah belajar tentang filsafat filsafat yang Anda jelaskan tentang apa berhubungan dengan yang Hindu atau apa-apa yang dewa-dewa itu itu pandangan apa itu keyakinan orang yang disitu bukan itu bukan pandangan filsafat filsafat maksud saya yang betul Anda katakan bahwa Plato pandangan-pandangannya Aristoteles atau Descartes apa-apa semua itu maksudnya tentang realit apa idealisme realisme faham-faham filsafat itu bagaimana mengungkapkan ide dan forma yang bisa dijelaskan itu bukan masalah yang apa dewa-dewa yang itu itu tidak itu kepercayaan mereka bukan bisa dikategorikan sebagai ajaran-ajaran yang punya paham-faham filsafat itu tidak yang saya maksud pempelajaran filsafat yaitu paham-faham yang mempelajari tentang ya ada idealisme realisme banyak lagi itu tentang ismi-isme dalam filsafat tentang berapa Tuhan saya sudah bilang di dalam Kristen Tuhan itu Esa Esa satu-satunya bahkan coba anda cek di dalam keyahudian cek dengan betul-betul dengan seksama coba cek betul-betul apa itu Tuhan yang Esa tidak pernah bahkan dalam konsep keyahudian bahwa Tuhan itu berangkat satunya Tuhan itu maksudnya satu-satunya itu bukan berarti satu dalam materi seperti kita atau satunya batu satunya manusia bukan seperti itu coba kamu perhatikan baik-baik bahkan dalam konsep kepercayaan Yahudi sekalipun Tuhan yang digambarkan selalu ada identifikasi jamak di dalamnya walaupun mau menggambarkan tentang pesannya Tuhan itu ada ada identifikasi jamak Elohim apa-apa itu jamak di dalamnya bukan tunggal mau mengungkapkan ketinggalannya tetapi dengan kata-kata jamak coba anda perhati baik-baik bahkan di dalam iman Yahudi pun Isa mereka semua sekali tidak berpikir bahwa itu adalah satu-satu seperti manusia ini yang satu atau kayu yang satu batu yang satu tidak tidak seperti itu satunya Tuhan sangat-sangat berbeda dengan satu yang ada di dalam ruang dan waktu karena Allah adalah melampaui ruang dan waktu bisa masuk ke dalam ruang dan waktu tetapi dia melampaui ruang dan waktu bagaimana Allah itu mau didefinisikan oleh manusia agar mampu dicapai oleh pemikiran manusia yaitu dengan perumusan bagaimana dia memperkenalkan dirinya dan disitu manusia menanggapi dan merespon dengan akalnya dan coba merumuskan siapakah itu Tuhan sehingga ketika dalam perbincangan di Alkitab bahwa ada istilah muncul anak Allah mereka tidak sama sekali heran bahwa Allah itu dua tiga bahkan seribu mereka tidak berpikir tentang jumlah itu kenapa saya mengatakan saya tidak pernah alergi tentang satu-satunya bedakan satu-satunya dengan satu beda itu itu yang saya mau tekankan bahkan di dalam kelihatian pun tidak merasa asing dengan kejamakan yang ada dalam identifikasi tentang kesahan itu itu untuk apa istilahnya menjawab Tuhan Kristen Tuhan yang Esa yaitu Tritunggal Maha Kudus sudah dirumuskan tentang pengaruh pemahaman 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 itu apa nama Helenisme dalam kekristenan dia bilang bagaimana entah Kristen yang mempengaruhi Helenisme atau Helenisme yang mempengaruhi kekristenan siapa yang bisa dapat membuktikan karena Yahudi ketatangan hukum dan aturannya dengan Helenisme yang ketat dengan pikiran-pikiran filosofisnya jadi disini saya berpikir bahwa untuk macam istilahnya dalam menanggapi itu siapa yang bisa menentukan siapa yang mempengaruhi siapa itu belum bisa dapat dibuktikan tetapi yang saya mau jelaskan disini bahwa Tritunggal di dalam kekristenan itu Esa bukan tiga Tuhan tidak pernah dikenal dalam Kristen tiga Tuhan itu tidak Esa satu-satunya oke karena itulah kemudian bang saya tanya tentang konsep hidup kekal menurut Yesus tadi kan saya sudah jabarkan di awal ya kan hidup kekal itu adalah bahwa mereka mengenal engkau nah engkau disini adalah Tuhan sementara anda mengatakan itu bukan Yesus nah kalau itu bukan Yesus kata engkau itu tidak merujuk kepada Yesus dan Yesus itu juga adalah Tuhan berarti Tuhan anda sudah dua kan gitu nah bagaimana kemudian pribadi dua ini bisa menjadi satu maka itulah disebut dengan filsafat sehingga agama Kristen itu adalah agama filsafat apa filsafat itu secara umum kita memahami adalah kajian yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis ya saya kira abang juga tahu ini karena agama anda adalah agama filsafat ya jadi filsafat itu dapat diartikan sebagai gagasan dapat diartikan sebagai hikmah dan kebijaksanaan nah karena itulah kemudian sebijaksana mungkin anda sehikmah hikmatnya anda mengimani Tuhan yang adalah manusia bernama Yesus untuk kalian untuk abang dudukkan sebagai esensi pencipta itu sendiri nah inilah yang saya katakan anda sedang berfilsafat ketika anda mendudukkan pernyataan Yesus yang mengatakan Allah itu adalah satu-satunya esensi Tuhan nah celakanya kemudian ketika anda menggunakan filsafat untuk mengkaji dalil ini disitu justru Yesus mendudukkan dirinya pada level rendah daripada yang satu-satunya tadi apa itu hidup kekal itu wajib mengenal Yesus yang hanya merupakan sebagai Rasulullah utusan Allah jadi tidak ayal ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka sang bani Israel mengenal engkau sang Tuhan adalah sang Tuhan satu-satunya yang benar kalau Yesus kemudian dipaksakan dan dilantik menjadi Tuhan maka Yesus posisinya ketika dihadapkan dengan pernyataan Yesus Yesus itu adalah Tuhan yang tidak benar kenapa? karena Tuhan benar itu cuma satu menurut siapa? menurut Yesus kemudian anda mencoba untuk menggali dan mencoba untuk menyadarkan saya dengan cara anda membawa-bawa pemahaman konsep tauhid yang diajarkan oleh Bani Israel dengan mengatakan sembahan Bani Israel coba anda perhatikan itu juga merupakan adalah ciri khas yang sama dengan yang diajarkan oleh Kristen yaitu Tuhan-Tuhan atau Tuhan Jama anda tidak tahu anda tidak paham bagaimana kaida mempelajari bahasa original teksnya mereka anda tidak paham layaknya anda tidak memahami kata Nahnu di dalam Al-Quran kami yang menurunkan kami pula yang menjaganya pemahaman anda sebagai orang Indonesia jelas kata kami itu adalah Jama tapi apakah kemudian kata Nahnu bagi yang punya bahasa memaknai kata Nahnu itu dengan pemahaman orang Indonesia yang memahami kata kami tidak katakan kepada orang yang mengerti tentang kata Nahnu yang adalah kami dalam bahasa Indonesia apakah Nahnu itu selamanya adalah Jama atau tidak yang celakanya kemudian sekali lagi saya katakan celakanya kemudian orang Indonesia memahami kata kami dengan perspektif pemahaman rasa bahasa Indonesia sementara yang mempunyai kitab tidak memahami kata kami itu kata Nahnu itu dengan pemaknaan kami di dalam bahasa Indonesia mereka memaknai kata Nahnu itu di dalam pemaknaan original teks Al-Lugatul Arabiya nah sama ketika anda mengkaji kata Elohim apakah mereka kemudian mengakui bahwa kata Elohim itu membuktikan bahwa Tuhan mereka itu Jama tidak tidak seluruh ajaran monotisme itu menolak semua prinsip-prinsip rumusan tentang Trinitas nah Trinitas ini kemudian muncul dari ajaran filsafat apa itu Yunani disanalah pusatnya pemahaman Helenestestoa yang abang katakan tadi jadi ketika abang mengatakan Yudaisem itu memahami juga tentang Tuhan yang Jama anda salah anda salah ya jangankan Yudaisem Yesus yang anda Tuhankan nyata dan gamlang menjelaskan bahwa murid-muridnya mengenal Allah satu-satunya yang benar dan dia dikenal oleh muridnya sebagai utusan Allah sudah selesai tapi kalau anda ingin menjadikan diri anda benar dihadapan orang banyak ya anda harus memahami konsep ini dengan konsep filsafat kalau tidak tenggelam anda harus dengan menggunakan konsep filsafat makanya anda mengatakan saya tidak memahami secara secara apa secara menyeluruh tidak tidak paham terhadap kaedah-kaedah pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memahami Alkitab tetapi saya belajar sama orang yang mampu untuk itu sehingga saya setidaknya tahu karena mereka sudah pernah mengajarkan saya itu adalah alasan orang kepepet bang itu adalah alasan orang kepepet kalau orang Islam ditanya jawabannya jelas jawabannya gamblang singkat simple sederhana anda memahami Quran yes siapa yang memahamkan itu terhadap anda saya belajar dari ilmu apa anda belajar nah nusarab terus selain ilmu nusarab apa yang anda pahami ya ulumul tafsir nah nahu balaga iraf dan seterusnya nah kalau abang menisbahkan kepada orang lain kemudian pengahaman itu anda coba untuk jadikan sebagai acuan dalam berdiskusi dengan saya nah pertanyaan saya berdasarkan atas penjelasan ini apakah anda ingin mengakui bahwa Tuhan anda itu ada dua atau tiga silahkan kita percaya pada Yesus itu adalah satu penyataan dari Tuhan jadi Tuhan yang tidak kelihatan itu dinyatakan oleh Yesus itu lalu dia datang sendiri juga bagaimana dia menggenapi rencana penyelamatan karena oleh Yahweh itu manusia berdosa lalu ada rencana penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus dimana dia adalah firman yang menjadi manusia itu sendiri yang berikutnya ajarannya yang luar biasa bahwa secara akal manusia musuh itu harus dibuduh gitu loh itu akal manusia itu selalu berpikir begitu ya tapi Yesus mengajarkannya berbeda kasihilah musuhmu berkatilah mereka yang menganehia kamu jangan balas kejahatan dan kejahatan ini hal yang luar biasa kalau saya renungkan itu memang tidak ada tandingannya karena tidak pernah ada ajaran-ajaran yang seperti ini dimana-mana gak ada jadi dilihat dari karya penyelamatannya lihat dari kehadirannya lihat dari contoh konkret kalau dia mengajarkan mengasihi dia sendiri membuktikan dari dari pengorbanannya itu bagaimana dia tidak melawan terhadap orang yang menganiaya yang mengejek yang menghina yang mencemook bahkan menganiaya yang menusuk perutnya bahkan segala macam itu contoh konkret dari Yesus yang adalah datang dari sorga tidak ada manusia yang pernah membuktikan seperti itu kepada kita tidak pernah itu Yesus satu-satunya ajarannya yang dia lakukan sendiri ajarannya bukan sekedar ngajar baik-baik saja tapi dia berani berkorban untuk kebenaran nah itu yang sangat mahal yang kita tidak tepukan dimana-mana itu Jul ya jadi Yesus itu luar biasa banget kalau kita membanding-bandingkan dengan yang lain itu sangat luar biasa gitu ya Pak Martin Ali kalau yang Anda jelaskan itu kami umat Islam juga paham kami juga beriman Yesus itu adalah Nabiullah yang mengajarkan kasih Yesus itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel Yesus itu adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel namun dihujat oleh Bani Israel Yesus itu pengasih Yesus itu penyayang terhadap murid-muridnya terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya paham dan kami imani itu tetapi untuk sampai kepada menuhankannya itu yang saya tanyakan kepada Anda apanya yang Yesus percayai dia sebagai Nabiullah Anda percaya dia sebagai Rasulullah Anda percaya mujizat-mujizatnya Anda percaya nah kepercayaan bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri itu Anda dapatkan dari mana itu loh ya ketika Anda mengatakan Yesus itu keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus nah sekarang percaya kepada Yesus itu apanya yang harus dipercayai ajarannya kalau Anda percaya kepada ajaran Yesus maka Anda akan sunat Anda akan puasa Anda akan sholat Anda akan menjaga hukum Torah Anda akan menjaga hari sabat karena Anda mengaku sebagai pengikutnya sebagai Bani Israel rohani sekalipun itu kalau Anda percaya kepada perkataan Yesus berarti Anda menyembahnya hanya kepada Allah karena dia menerangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu itu kalau Pak Martin percaya kepada perkataan Yesus nah kalau Anda percaya kepada pengajaran Yesus maka Anda akan percaya bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel bahwa Yesus memberitakan untuk memerintahkan kepada kedua belas muridnya agar tidak keluar kepada Bani Israel kalau dipaksakan menggunakan dalil-dalil yang belakangan muncul maka murid-muridnya diperintahkan untuk memberitakan Injil membuat bangsa-bangsa di luar dari Bani Israel menjadi murid-muridnya bukan menjadi hambanya gitu loh Pak Martin nah sekarang Bapak itu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sumber keilmuan Anda untuk mempercaya Yesus itu adalah Tuhan itu dari mana sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu nah sekarang Anda menuhankan Yesus karena dia adalah Tuhan itu sendiri itu ilmu dari mana Anda dapatkan kalau Anda sudah menyimpang dari pengajaran Yesus berarti itu kategorinya Anda tidak percaya kepada Yesus lain dengan Islam Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel Islam mengimankan mengaminkan Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah dia yang ada di surga yang telah mengutus dia Islam mengaminkan Yesus mengajarkan bahwa dirinya itu sholat puasa ya sakat bersedekah berbuat baik sujud dalam beribadah bersyahadat wuduk dia Islam mengaminkan Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya Allah dan dirinya ada utusan Allah Islam mengaminkan berarti Islam lah yang percaya kepada Yesus nah sekarang Anda percaya kepada Yesus dari sisi apanya Yesus mengatakan aku bukan Tuhan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Tuhanku dan Tuhanmu sebab Bapakku lebih besar daripada aku berarti Yesus bukan Tuhan ya kan nah sekarang Anda menuhankan Yesus itu ilmu dari mana siapa yang Anda percayai dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan silahkan Tuhan itu sudah jelas satu Yesus namanya Yesus jadi perkataan Nahnu itu adalah kita kalau bahasa Indonesia bahasa Arab itu nahnu 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 nehna itu artinya kita arti kita itu berarti dua-duanya disebut kami juga jamak apa yang dimaksud kami disitu Allah jamak jamak apanya jadi begini Bang Jul gak usah muter-muter Anda menerangkan tentang Allah Esa bisa tahu Allah Anda Allah itu Esa itu dari mana sementara Allah tidak pernah menyatakan diri kepada siapapun baik kepada Anda maupun kepada Muhammad bin Abdullah sekarang yang jelas-jelas Anda mengakui bahwa Isa Al-Masih atau Yesus utusan Allah berarti jelas Allah mengenal Isa Al-Masih dan Isa Al-Masih mengenal Allah jadi perkataan yang disampaikan oleh Isa Masih itu pasti akurat dan benar sekarang Bang Jul Kipli mau membawa manusia kepada Allah lewat mana itu pertanyaannya yang diakui utusan Allah itu satu Yesus bukan Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah ini penting Bang Jul Kipli jangan dakwah muter-muter disini jelas saja jelaskan orang sejelas-jelasnya dimana Bang Jul Kipli mengenal Allah sehingga Bang Jul Kipli meyakini bahwa Bang Jul Kipli ini sudah benar dihadapan Allah atau Islam sudah benar dihadapan Allah dari siapa dan bagaimana silahkan dijelaskan gak usah panjang-panjang oke gak usah dakwah disini ya jawab ini kan namanya gue diskusi perdebatan jadi kalau mau dakwah di masjid aja ya bukan disini itu aja pertanyaan jangan multi tafsir nanti kalau terlalu banyak dimana orang mau menafsirkan intinya Allah itu aja anda kenal Allah dimana kapan dan bagaimana jadi bagaimana orang lain bisa menganggap anda ini benar dihadapan Allah sedangkan anda sendiri belum mengenal Allah melalui siapa Yesus yang dekat dengan Allah bahkan bersatu dengan Allah yaitu satu Bapak dan aku adalah satu sudah jelas anda tolak jadi anda mau mengikuti Allah lewat siapa silahkan itu diperjelas ya anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu menurut pemahaman anda kan nah bagaimana pernyataan Yesus mengenai dirinya Yesus tuangkan di dalam konsep atau kunci atau resep untuk mendapatkan hidup yang kekal dimana Yesus justru mendudukkan dirinya sebagai Rasulullah anda paham bahasa Arab kan katanya nah kalau anda paham bahasa Arab arti daripada Rasulullah itu kan utusan Allah dari mana dan kapan dimana Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Allah dimana Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah di kitab yang anda tenteng setiap saat itu mengajarkan Yesus berkata dirinya itu adalah Rasulullah di dalam bahasa Arab yang artinya adalah utusan Allah nah Islam mengakui Yesus itu utusan Allah Yesus itu Rasulullah mengakui sembahan Yesus itu adalah Allah satu-satunya Allah Tuhan satu-satunya Tuhan tidak ada yang lain itu yang diajarkan oleh Yesus nah siapa Yesus menurut Yesus dirinya adalah Rasulullah kemudian anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan berarti apa yang diajarkan oleh Yesus gugur dimana dia mengatakan dirinya adalah Rasulullah dan Allah disitu adalah sesuatunya Tuhan yang benar kan jelas dalilnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar nah kalau Yesus itu juga adalah Allah berarti Yesus bohong dengan mengatakan satu-satunya Allah itu adalah engkau harusnya harusnya Yesus mengatakan dua-duanya Allah itu adalah kita bukan engkau tapi kita tapi kan jelas dalilnya Yesus mengatakan satu apa hidup bekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar berarti kalau cuma satu-satunya berarti tidak ada duanya apalagi tiganya gitu lalu kemudian anda bertanya dimana dikatakan Muhammad itu adalah Rasulullah justru anda ini membuktikan dengan sendirinya bahwa diri anda itu bukanlah seorang murtadin وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُ أَفَ إِمَّا تَأَوْ كُتِرَنْ قَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَا مَا يَنْقَلِبُ عَلَى أَعْقِبَيْهِ فَلَيَّدُ الرَّلَّهَ شَيْئًا وَمَا يَنْقَلِبُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَلَيَّتُرُ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجَزِلَّهُ شَاكِرِ jadi saya harus berhati-hati membaca dalil ini supaya kamu itu harus supaya kamu itu paham bahwa membaca ayat-ayat kalum Allah itu tidak sama seperti membaca kitab terjemahan dan Muhammad itu adalah seorang rasul itu pernyataan Allah di dalam surah Ali Imran di dalam surah Al-Asab juga dikatakan مَا كَنَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْرِجَلِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولُ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Muhammad itu bukan bapak dari antara kalian tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi jelas kok nah sekarang siapa yang mengatakan Yesus itu adalah Allah berarti dia telah membatalkan apa yang dituangkan oleh Yesus di dalam Yohannes 7 di Yohannes 17 ayat 3 nah sekarang pertanyaan saya kepada Anda siapa yang mengajarkan kepada Anda kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri kalau Anda mengatakan bahwa hadis itu ajaran nabi Muhammad lalu Al-Quran ini ajaran siapa jelas-jelas Al-Quran ini dakwahnya nabi Muhammad kemudian dirangkai ditulis disusun oleh Ja'id jadi kalau Anda berpendapat bahwa oh saya mengenal Allah itu dari ajaran hadis hadis itu ajaran nabi Muhammad lalu ajaran Quran ajaran siapa ini mana yang benar nih hadis atau Al-Quran silahkan diterangkan Bang Jul yang benar itu hadis apa Al-Quran nih supaya banyak umat Kristen nih tahu nih Anda itu apa ya bilangnya ya kan sudah jelas kalau Anda itu adalah seorang murtadin 36 tahun di Islam Anda itu sudah paham Al-Quran itu apa hadis itu apa tapi gak apa-apa supaya Anda itu cerdas coba Anda buka cakrawala berpikir Anda Al-Quran itu adalah kalamullah Al-Quran itu adalah kalamullah yang diwahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril atau roh kudus yang disampaikan kemudian kepada sang penghibur yaitu Rasulullah Muhammad s.a.w. jadi Al-Quran itu kalamullah hadis itu adalah perkataan hadis itu adalah perbuatan hadis itu ada kesepakatan Rasulullah Muhammad s.a.w. makanya Al-Quran itu bahasa Arab hadis itu bahasa Arab tetapi kandungannya berbeda meskipun sama-sama menggunakan bahasa Arab dan sama-sama terlontar dari rilisannya Muhammad s.a.w. tetapi kalamullah tetaplah berbeda dengan hadis itu yang perlu kamu pahami dengan baik baik kandungannya rasa bahasanya maknanya pengertiannya cara penyebutannya sama-sama bahasa Arab tetapi sangat jauh berbeda antara kalamullah Al-Quran dengan hadis Rasulullah Muhammad s.a.w. pahami itu dengan baik jadi pertanyaanmu yang mana yang benar dua-duanya karena hadis itu adalah penjabar daripada kalamullah itu yang perlu kamu paham ya sangat disayangkan kalau seorang murtadin tidak ngerti apa perbedaan Al-Quran dengan hadis kan lucu begini ya untuk menanggapi anda ketika saya mengatakan itu karena saya mengatakan sesuatu yang sebenarnya bahwa ketika orang Kristen yang mau berdialog tentang Injil atau Alkitabnya saya sudah sangat yakin itu bukan pakarnya saya boleh katakan ya kalau tentang asumsi saya juga bisa berasumsi tetapi yang saya mau tekankan ketika pembelajaran Alkitab mau dimengerti secara benar ya rujuklah pada pakarnya ahlinya ini bukan saya mengada-ada tidak ketika saya bilang saya tahu siapakah saya tidak saya mengatakan sebenarnya bahkan ketika kamu mengatakan kamu mengerti Quran jangan dulu kamu bilang kamu mengerti apakah kamu sudah selevel dengan Al-Bukhari selevel dengan Al-Islam tidak maksudnya pengajaran pengajaran yang diberikan oleh para ahli atau imam-imam besar mula itu yang kita mau ini semua orang bisa mempelajarinya tetapi dalam tahapan asumsi saja maksudnya pandangan kita tentang arkitab itu tetapi ketika mau tahu tentang arti yang sebenarnya kita mesti merujuk kepada ahlinya sama juga seperti kamu kalau mau tahu betul tentang Al-Quran ya pasti merujuk kepada ahlinya saya rasa kamu bukan ahlinya dalam kitab maksudnya dalam tafsir Quran karena kamu ketika Quran ini pasti larinya ke hadis itu yang saya maksud kita bukan tahap ahli yang mau mengatakan ini ayat mengatakan ini itu tahapan ahli bagi saya itu yang saya gambarkan kedua tentang apa tadi ya tentang Tuhan orang Kristen saya sudah mengatakan berkali-kali Tuhan orang Kristen itu kesal dalam tiga pribadi saya kasih gambaran ulang dari yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika Yesus hadir ke dunia dengan segala peristiwanya kesaksian iman para murid itu yang merefleksikan siapakah itu Yesus yang terjuang di dalam injil inti keempat empat injil itu mau menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan itu kesaksian iman mereka inti keempat empat injil itu mau mewartakan siapakah Yesus itu yaitu Yesus adalah Tuhan sehingga di dalam perkembangannya orang mulai merefleksikan atau merumuskan siapakah mereka ini Bapak yang disebut Yesus yang berbeda dengan Yesus dan yang berbeda dengan Bapak dengan Yesus siapakah mereka ini pembaktian pembaktian tentang Yesus adalah Tuhan itu semua ada di dalam injil itu pernah juga saya katakan dalam injil Yohanes aku adalah rujukan rujukannya semua ada tidak dalam tahapan istilahnya asumsi saya saya bicara ini ketika saya mendengarkan otoritas yang lebih benar tentang Alkitab itu yaitu mereka yang ahli Alkitab ini saya coba hanya menyampaikan garis besarnya tentang keyahudian bukan sama sekali saya juga ini saya dengar dari penjelasan mereka ini yang belajar tentang itu tidak dapat dipungkiri atau tidak dapat diubah bahwa kita tahu begitu banyak isi-isinya banyak disitu terselip identifikasi bukan berarti ini membuktikan tidak identifikasi dari dari situ kita mulai mengenal oh ya seperti yang anda katakan mereka tapi maksudnya tinggal tapi menggunakan kata mereka yang bahasa indonesianya seperti itu itu terlalu banyak di dalam kitab taurat bagaimana mau menggambarkan tengah tangan Tuhan itu dari penciptaan saja sudah kelihatan walaupun dalam persepsi orang Yahudi agak berbeda dengan orang Kristen karena orang Kristen ada pribadi yang mereka mewartakan yaitu Yesus Kristus itu habis menanggapi tentang apa karena banyak poin tadi tentang istilahnya agama Kristen adalah agama filsafat mau bilang bagaimana ini sebenarnya tidak terlalu betul tetapi yang betulnya begini memahami iman Kristen membutuhkan kapasitas dalam level yang lebih tinggi untuk memahami Tuhannya orang Kristen saya agak yakin mungkin kalian terlalu bingung terkecoh dengan tiga di dalam satu tetapi bagi orang Kristen tidak tidak sama sekali macam dengan kata lain menjadi Kristen harus meninggalkan akal sehat itu saja kesimpulannya dan percaya kepada konsep-konsep prinsip-prinsip rumusan-rumusan bapak-bapak gereja pada awal mula itu saja meninggalkan hukum-hukum Tuhan kemudian percaya kepada apa yang dirumuskan pendahulu pendahulu pencipta daripada ajaran Kristen makanya ketika Anda ditanyai siapa yang dimaksud engkau disitu ketika Yesus mengatakan engkau satu-satunya Allah yang benar siapa disitu apakah engkau itu adalah Yesus tentu Anda akan mengatakan bukan dan Anda memang sudah mengatakan bukan karena di ayat itu Yesus mengatakan aku Yesus adalah utusanmu dan engkau adalah satu-satunya Allah nah bagaimana kemudian bisa mendudukan Yesus adalah engkau Yesus adalah Allah maka saudara akan mengatakan harus menjadi Kristen itu harus begini harus begitu memahami kita Kristen itu harus begini harus begitu padahal yang Anda ingin katakan adalah ketika Anda ingin menjadi Kristen maka syaratnya cuma satu buang akal sehat saya yakin sekali bahwa penjabaran saya dari awal kena kepada akal akal abang cuma karena abang ini lebih mengedepankan doktrin ya maka abang gengsi untuk mengakui itu pertanyaan saya sederhana Tuhan Anda ada berapa ketika Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang ada di surga kemudian Anda mengimani Yesus juga adalah Allah nah sekarang Tuhan Anda ada berapa Anda bingung kan untuk menjawabnya Anda ingin mengatakan satu faktanya di gereja Anda diajarkan Yesus juga itu adalah Tuhan Anda ingin mengatakan dua Anda malu untuk kelihatan bahwa Anda itu sebenarnya adalah penganet ajaran filsafat Yunani Romawi kan gitu jadi satu-satunya jalan adalah untuk memahami Injin untuk paham siapa Yesus harus kita memahami dan seterusnya dan seterusnya wah itu pembodohan itu dalil-dalil pernyataan Yesus sudah nyata kok di dalam kitab yang Anda imani kenapa tidak mengimani pernyataan Yesus kenapa harus mengimani segala tete bengek yang dasar-dasar kerjakannya tidak jelas kan gitu ya jadi kembali pada pertanyaan saya Tuhan saudara Tuhan Abang Yohanes Yusuf ini itu sebenarnya ada berapa yang benarnya ada berapa Tuhan betul hidup kekal menurut Yesus yaitu percaya kepada engkau maksudnya pribadi yang lain itu tidak tidak menjadi sesuatu yang bagi kami itu adalah di dua Tuhan disitu ada Yesus dan Bapak tidak karena di dalam kekristianan sudah diteritakan itu konsep tritunggal itu karena apa karena mereka melihat identifikasi di dalam Injil ini ketika saksi rasul-rasulnya mau menyatakan siapakah Yesus ini yang tersisa dalam tulisan-tulisannya itu mau mengidentifikasi bahwa Yesus adalah alat karena itulah konsep yang tercetus yaitu tritunggal kenyataannya memang beda tetapi sama dalam hakikat itu tentang tritunggal saya sering mengatakan Isa dalam tiga pribadi mengertinya begini karena di dalam konsep kekristianan Allah itu kasih apa itu kasih kasih akan teridentifikasi dengan relasi bagaimana relasi itu bisa wujud jika kagum dalam dirinya sendiri relasi bisa terjadi hanya ada bila beberapa yang ada di situ Allah itu kasih juga mengidentifikasi bahwa Tuhan itu jaman bagaimana kasih itu bisa ini tanpa relasi relasi bisa mewujudkan kasih itu matemistilahnya pandangan-pandangan yang mungkin baru Anda dengar tentang Allah itu kasih kasih bisa terwujud hanya dengan relasi kasih pada dirinya sendiri apa yang mau digambarkan tidak ada kasih hanya bisa terwujud dengan relasi tentang apa tadi tentang filsafat Kristen adalah agama filsafat apa yang mau saya katakan ini Juh pun tidak benar 100% tetapi saya mau katakan bahwa dalam memahami ketuhanan di dalam Kristen setidaknya kita harus memiliki suatu level yang lebih lain tentang Allah karena pada hakikatnya atau pada dasarnya Allah itu sesuatu yang melampaui kodrat melampaui akal bagaimana bisa dijelaskan itu ya dengan apa yang bisa dicapai akal jika Allah secara terang bisa dijelaskan sepuluhnya oleh akal maka Allah itu adalah Allah yang hanya di dalam akal sedangkan Allah itu melampaui akal melampaui keterbatasan bagaimana kita bisa menjelaskannya ya setidaknya dengan apa yang dia coba nyatakan dengan manusia relasinya dengan manusia dari situ manusia coba mendefinisikan siapakah dia mungkin bagi anda sekalian itu terlalu berat tentang trinitas tetapi tidak bagi orang-orang yang belajar tentang ide tentang format tentang ya materi pokoknya dunia-dunia filsafat ini tidak terlalu menghiratkan tapi bukan berarti Kristen itu agama filsafat tidak filsafat membantu menjelaskan tentang ketuhanan itu bukan berarti bahwa kami dibawa dibawa istilahnya faham filsafat tidak peristiwa-peristiwa sebagai dasarnya dasar iman itu sudah ada hanya bagaimana menjelaskannya yaitu dengan pemikiran ini kalau istilahnya dengan logika sederhana logika standar bagaimana mau menjelaskan tiga yang ada adalah esah mau bilang tiga Tuhan bagaimana tiga Tuhan kalau kenyatanya mereka adalah satu bagaimana bilang kenyatanya mereka satu esah dalam hakikatnya adanya itu esah tentang apa lagi yang harus ditanggapi dari yang abang jabarkan ini betul adalah ajaran Kristen ya saya paham dan saya ngerti itu sayangnya Yesus itu bukan Kristen Yesus itu bukan Kristen Yesus itu adalah Judaism dia pengandut monotism sementara yang abang ajarkan ini adalah pemahaman Kristen Kristen dimana Kristen itu adalah salah satu daripada ajaran-ajaran triteisme gitu kemudian mereka mengatakan Tritunggal Trinitas apa bedanya dengan ajaran-ajaran agama filsafat lainnya seperti Krishna Oknum Trimurti Brahma Siwa Krishna terus kemudian Bakus Oknum dari Tridewa Bakus Apollos Jupiter kemudian Osiris Oknum dari Tridewa Osiris Isis Horus Mitra Oknum dari Tridewa Mitra Aihirman dan Orman lalu kemudian Yesus Oknum dari Trinitas Anak Bapak dan Ruh Kudus apa bedanya ini adalah yang saya katakan tadi bahwa ajaran Anda itu ketika didudukan dengan ajaran Yesus maka akan tabrak -tabrakan karena Yesus tidak mengajarkan tentang kekristenan itu dan yang perlu abang pahami bahwa ajaran-ajaran Trinitas lainnya itu yang saya subitkan tadi Trimur Tridewa itu konsepnya rumusan-rumusannya persis dengan rumusan yang ada di dalam ajaran pagan-pagan tersebut Mitra 3 hari dari pembunuhan bangkit dari 3 hari setelah pembunuhan Bakus bangkit setelah 3 hari dari pembunuhan Krishna bangkit dari 3 hari penyaliban kemudian Osiris juga bangkit dari 3 hari pembunuhan Krishna datang untuk menebus dosa manusia Bakus datang untuk menebus dosa manusia Osiris Mitra begitu juga adanya datang untuk menebus dosa manusia kemudian oknum-oknum ini mati disalib mati dibunuh lalu kemudian oknum-oknum ini adalah orang-orang yang ditunggu Yesus Mesias yang ditunggu Osiris pembebas yang ditunggu Mitra perantara yang ditunggu Bakus pembebas yang ditunggu Krishna sang penyelamat yang ditunggu semua sama jadi rumusan-rumusan yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja abad ke-2 dan abad ke-3 itu mengacu kepada ajaran perusapat ajaran pagan-pagan sebelumnya Yesus dilahirkan seorang perawan Maria Mitra dilahirkan seorang perawan Aisep Aisep kalau gak salah Aisep atau Aisep Aisep ya lalu kemudian Osiris dilahirkan oleh seorang perawan yang bernama Nayet kemudian Bakus dilahirkan oleh seorang perawan namanya Demeter Krishna dilahirkan oleh seorang perawan bernama Dewanti semuanya dilahirkan pada tanggal 25 Desember jadi rumusan tentang ke-kristenan rumusan tentang ketuhan dan Yesus itu semua bermuara daripada ajaran paganisme itu yang perlu Abang pahami dengan baik sehingga ketika Anda saya giring untuk memahami ajaran Yesus Anda tidak akan pernah sampai ke sana kenapa Yesus mengajarkan monatism Yesus mengajarkan Allah itu satu-satunya Tuhan tidak ada yang lain Kristen mengajarkan berbeda nah tidak mungkin bisa menyatu laksana air dengan minyak antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen seperti itu ya saya sudah menjelaskan di atas ya Abang ya tentang Kristen itu seperti apa ya kemudian rumusan-rumusan Kristen itu berasal dari dari mana saya sudah jelaskan tetapi untuk menyempurnakan penjelasan saya siapa Yesus itu kaitannya dengan Yohannes 17 yang tiga dimana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu maka itu nyata bahwa Yesus sendiri mengakui dirinya adalah utusan Allah nah untuk mendapatkan hidup yang kekal manusia itu harus mengimani mengenal Yesus sebagai utusan Allah di dalam Markus 12 Yesus menceritakan apa penulis Markus ini menceritakan ketika seorang ahli Torah yang mendengar Yesus dan orang-orang Masa Duki bersuat jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab tentang kepada orang lain itu datang kepada dia dan bertanya hukum manakah yang paling utama jawab hukum yang utama itu kata Yesus dengan hai Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini nah kata Yesus apa lalu orang-orang Taurat itu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus tepat sekali guru sebab katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia nah ini catatan Markus jelas mengatakan murid-murid Yesus mengakui Yesus itu tepat sekali guru mereka memanggil Yesus itu guru benar katamu itu bahwa dia tidak mengatakan bahwa engkau tetapi dia itu Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia berarti Yesus itu bukan sebagai Allah lalu kemudian di dalam lukas 4 ayat 8 Yesus mengatakan ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti nah lagi-lagi Yesus mengatakan dia bukan aku untuk mendudukkan Yesus itu sebagai dia ya memang harus meninggal membuang akal sehat itu intinya kemudian Yohannes 12 Yesus mengatakan sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang telah mengutus aku dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal jadi apa yang aku katakan aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhanku kepada aku jadi Bapak disini adalah Tuhan atau Allah nah kemudian yang saya terangkan tadi ketika Yesus mendudukkan dirinya adalah utusan Allah di waktu yang sama Yesus mendudukkan Allah itu sebagai satu-satunya esensi pencipta di dalam Yohannes 20 ayat 17 Yesus berkata janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu artinya kepada Tuhanku dan Tuhanmu lalu kemudian di dalam tulisan Matius juga dikatakan Matius 21 ayat 20 dan ketika ia masuk ke Yerusalem gemparlah seluruh kota itu dan orang-orang di sana berkata siapakah orang ini di ayat 11 dia mengatakan inilah Nabi Yesus dari Nasaret nah orang-orang yang sesamaan Yesus tidak mengaku Yesus itu adalah Tuhan tetapi Yesus itu adalah Nabi nah di dalam Lukas 24 ayat 17 Yesus berkata kepada mereka apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan maka berhentilah mereka dengan muka muram seorang dari mereka namanya Kepas menjawab adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini katanya kepada mereka apakah itu jawab mereka apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nasaret dia adalah seorang yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa bangsa kami di ayat 20 dikatakan tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibnya ayat selanjutnya mengatakan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi jadi apa yang dituangkan di dalam kitab apa kitab lukas ini itu jelas sekali bahwa orang-orang yang ada pada saman itu mengaku Yesus itu adalah putusan Allah itu jelas lalu kemudian dalam Yohanes 7 ayat 13 maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar Yesus kemudian menjawab ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri tapi dari dia yang telah mengutus aku barang siapa yang mau melakukan kehendaknya ia akan tahu entah entah ajaranku ini berasal dari Allah entah perkataan dari diriku kan gitu jadi jelas sekali bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan itu perkataan orang tentang Yesus ya itu yang perlu abang ini pahami di dalam Matius maka berkatalah Yesus kemudian inyah lah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sejajalah engkau berbakti kepada dia bukan kepada aku ya Matius 7 ayat 21 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah melakukan dia yang melakukan kendabat paku yang di surga itu yang perlu Pak siapa abang Abang Yohara ini pahami Matius 9 ayat 16 ada seorang yang datang kepada Yesus guru yang guru yang baik perbuatan apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Yesus menjawab mengapa engkau memanggil aku guru ya mengapa engkau memanggil aku guru yang baik hanya satu yang baik yaitu Tuhan tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup turutilah segala perintahnya berarti Yesus ini bukan Tuhan nah inilah yang kemudian saya katakan kepada abang untuk memahami konsep hidup kekal menurut Yesus itu harus berdasar kepada pengajaran Yesus pengajaran orang-orang yang sesama dengan Yesus siapa Yesus menurut Yesus itu yang perlu abang pahami makanya ketika saya tanya konsep hidup kekal menurut Yesus itu anda tidak mampu untuk menegaskan bahwa Yesus itu mengakui dirinya itu bukan Tuhan padahal di dalam Yohana 17 ayat 3 itu Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu adalah dia yang telah mengutus aku seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati